Perlahan tapi pasti BPNT 400 ribu rupiah terpantau cair sore ini BPNT tahap keempat Juli Agustus 2023 Dan ada bantuan baru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Ada lagi, sudah mulai dibagikan Nah bantuan sosial baru seperti apa Yang telah dibagikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting Dan tentunya mengembirakan bagi keluarga penerima manfaat Utamanya adalah program keluarga harapan PKH dan juga bantuan pangan non tunai atau BPNT Karena di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang perlahan tapi pasti BPNT 400 ribu rupiah terpantau cair sore ini BPNT tahap keempat Juli Agustus 2023 Bantuan baru juga ada yang diturunkan kembali oleh Kementerian Sosial Sudah mulai dibagikan Nah bantuan sosial baru seperti apa Yang mulai dibagikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe seocaman terima kasih banyak Dan semoga rezeki keadaan lancar jaya Amin amin ya robbal ngalamin Mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Jadi sahabat sosial dimanapun anda berada Tentunya bagi keluarga penerima manfaat Utamanya adalah PKH dan juga BPNT Sedang menunggu-nunggu terkait penyaluran bantuan sosial PKH TAP ketiga Maupun BPNT alokasi bulan Juli dan Agustus tahun 2023 Untuk pemantuan kami sahabat sosial Untuk program keluarga harapan PKH TAP ketiga Hingga sore hari ini belum ada yang tersalurkan ya sahabat sosial Kita berharap semoga saja Nanti malam sudah ada SPM dan SP2D di wilayah yang lain Agar nantinya penyaluran bantuan sosial PKH TAP yang ketiga Akan segera tersalurkan Memang di tahun 2022 sahabat sosial Untuk PKH TAP ketiganya Itu jatuh pada tanggal 8 Agustus tahun 2023 Yaitu besok pada hari Selasa Semoga saja akan disamakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Dengan tahun yang lalu Kita aminkan saja sahabat sosial Karena kita sudah pantau di aplikasi 6NG online Untuk mengecekan rekening sudah berhasil Di berbagai wilayah di Indonesia ya Artinya selamat yang sudah berhasil Sudah fix ya Akan menerima bantuan sosial PKH tahap yang ketiganya Jadi bagi yang tidak loros verifikasi rekening Mohon maaf nanti tentunya akan masuk ke dalam kategori gagal on SPAN Tentunya tidak akan diproses secara langsung Nanti akan ada metode yang lain Yaitu untuk perbaikan data Yaitu biasanya adalah perbedaan antara nama di kartu KKS Dan juga di EKTP Maka segera lakukan perbaikan ke Dispenduk Capil Terdekat saja Agar nanti disamakan untuk nama KPM Di kartu KKS Atau di Bank Himbara Dengan EKTP Oke nanti jika sudah sama tentunya akan diproses kembali oleh Bank Himbara Dan disetujui oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Maka akan diturunkan surat resmi Penetapan penerima untuk bantuan sosial PKH susulan Biasanya nanti akan diseluruhkan di detik-detik terakhir Penyaluran bantuan sosial PKH tahap yang ketiga ya Jadi hingga sore hari ini untuk PKH belum ada yang terseluruhkan ya Sahabat sosial sabar terlebih dahulu Kemudian kita informasi yang kedua yaitu BPNT Terpantau ada yang masuk 400 ribu rupiah pada hari ini Tanggal 7 Juli 2023 Pukul 15 atau setengah 4 tadi sahabat sosial Nah wilayah mana saja yang sudah terseluruhkan Dan bank apa saja yang sudah terseluruhkan Mari kita simak bersama-sama Teman-teman semuanya bisa lihat di layar kaca Sahabat sosial untuk bukti Pengecekan BPNT tahap yang keempat ya Disitu tertera ada kartu KKS Kemudian dengan nominal 400 ribu rupiah Tertanggal pada hari ini 7 Agustus 2023 Pukul 15.42 Artinya jam 4 tadi Baru saja sahabat sosial Dan keluarga penerima manfaat tersebut Mengklaim bahwa bantuan tersebut adalah BPNT alokasi bulan Juli dan Agustus tahun 2023 Karena untuk tahap yang ketiga sudah terseluruhkan Di bulan April 2023 yang lalu Kita berharap dengan adanya beberapa bukti Bantuan sosial BPNT sudah terseluruhkan Semoga saja yang lain menyusul ya Kita aminkan saja Jadi teman-teman semuanya bersabar Banyak sekali ya keluarga penerima manfaat Yang belum terseluruhkan Ada banyak yang marah-marah Ada yang menuliskan komentar-komentar yang kurang baik Jadi mohon bagi teman-teman bijak dalam setiap komentar Agar nantinya teman-teman semuanya bisa mendapatkan kebaikan Dan juga mendapatkan yang terbaik ya insya Allah Apabila teman-teman semuanya sabar Tentunya bantuan sosial adalah sifatnya bertahap Belum tentu nanti ketika ada penyaluran Teman-teman semuanya adalah diseluruhkan di awal-awal Bisa jadi nanti di periode akhir yaitu bulan September 2023 Namun memang prediksi kita PKH mulai akan terseluruhkan adalah Di minggu kedua di bulan Agustus 2023 Sahabat Sosial Itu tadi ya sahabat sosial untuk bukti BPNT sudah mulai terseluruhkan Alhamdulillah ya semoga yang lain segera menyusul Amin amin ya robbal ngalamin Kemudian kita ke topik yang kedua sahabat sosial Ada bantuan sosial baru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Yaitu sudah mulai dibagikan ya sahabat sosial Yaitu adalah bantuan sosial tongkat adaptif ya Bagi penyandang disabilitas tunanetra atau tidak bisa melihat Nanti akan mendapatkan bantuan sosial tongkat adaptif Jadi nanti tongkat adaptif tersebut sudah dilengkapi dengan sensor ya Jadi apabila di depan ada bahaya Ataupun misalkan ada batu ataupun ada lubang Nanti sensor dari tongkat adaptif tersebut Akan mengatakan bahwa di depan ada sesuatu yang membahayakan Jadi aman bagi penyandang disabilitas tunanetra Yang tidak bisa melihat dengan tongkat adaptif tersebut Semoga saja bisa membantu untuk setiap perjalanan Bagi penyandang disabilitas tunanetra ya Semoga dengan adanya bantuan baru tersebut dari Kementerian Sosial Bisa membantu bagi para penyandang disabilitas tunanetra Di berbagai wilayah di Indonesia tentunya sudah terdaftar di dalam data terpadu Kesejahteraan Sosial Baik itu sudah mendapatkan PKH Yaitu untuk komponen disabilitas ya Sahabat Sosial Amin Amin Terima kasih kepada Kementerian Sosial Karena banyak sekali program-program Yang sedang diajukan Kemudian informasi terbaru juga Bagi KPMPKH yang berumur 20 hingga 40 tahun Memang sedang diproses ya Sahabat Sosial oleh Kementerian Sosial Untuk segera beralih ke bantuan sosial program Pena Agar nantinya bagi keluarga penerima manfaat yang berusia produktif tersebut Bisa berusaha atau mempunyai kemandirian Untuk berusaha jualan Karena banyak sekali yang sudah mendapatkan bantuan sosial Pena Bisa mendapatkan omset dalam 1 bulan hingga 12 juta rupiah Dengan modal dari program Pena Semoga dengan adanya program Pena Jadi bisa memantapkan bagi KPM PKH Untuk keluar dari kepesertaan PKH Kemudian mandiri dan sukses Dan tentunya tidak terjerat lagi dari cerat kemiskinan Terima kasih sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!